Asi atau air susu ibu adalah nutrisi terbaik untuk bayi yang harus diberikan dari awal lahir hingga usia 2 tahun. Dan saat memasuki usia 6 bulan, bayi membutuhkan lebih banyak vitamin, mineral, protein, dan karbohidrat yang tidak bisa dipenuhi oleh asis saja. Tapi juga membutuhkan tambahan dari makanan pendamping asi atau kita sebut empasi. Empasi merupakan makanan yang mudah dikonsumsi dan dicerna oleh bayi, serta menyediakan nutrisi tambahan untuk memenuhi kebutuhan gisi bayi yang sedang bertumbuh. Karena pada usia 6 bulan, sistem pencernaan bayi sudah mulai sempurna. Selain itu, pemberian empasi bertujuan untuk melatih kemampuan otot-otot pada mulut, juga kemampuan motorik bayi. Tapi perlu diingat ya mams, pemberiannya harus sesuai dengan jadwal yang ditentukan dan harus dilakukan secara bertahap. Karena jika terlalu cepat atau lambat, bisa menimbulkan masalah kesehatan yang tentu saja akan menggagut tumbuh kembang bayi. Berikut ini adalah beberapa tanda bahwa bayi Anda siap dikenalkan kepada empasi. Pertama, bayi dapat berdiri jika dibantu. Kedua, bayi mampu menegakkan kepala dan leher supaya tidak jatuh. Ketiga, bayi menunjukkan kemampuan motorik yang baik, seperti mampu menggenggam dan memasukkan makanan atau mainan ke arah mulut. Keempat, bayi bergerak condong ke depan dan membuka mulut jika tertarik pada makanan. Tetap condong ke belakang dan menutup mulut jika tidak tertarik pada makanan atau tidak lapar. MPAC itu merupakan makanan pendamping asi, maka MPAC ini juga harus mengandung zat gizi yang lengkap. Nah, untuk menentukan apakah zat gizi pada MPAC itu lengkap, maka ibu harus tahu betul dalam satu kali pembuatan MPAC, minimal ada tiga kelompok bahan makanan yang harus ada di dalamnya. Dan akan sangat optimal ketika empat kelompok bahan makanan. Empat kelompok bahan makanan yang dimaksud adalah terdiri dari makanan sumber karbohidrat, seperti makanan pokok, kemudian di dalamnya juga ada makanan sumber protein, seperti lauk pauk, dan di dalamnya juga ada makanan kelompok sayur, dan ada kelompok buah. Pemberian sekaligus empat kelompok ini dalam MPAC itu dikatakan bahwa zat gizinya telah lengkap. Yang lain perlu diperhatikan adalah bahwa makanan MPAC ini harus padat gizi, tetapi volumenya kecil karena memang bayi belum bisa menerima makanan dalam jumlah besar. Ya, sampai hari ini saya belum bisa menjamin bahwa MPAC yang dijual di sekitar kita saat ini adalah aman ataupun bergizi. Karena dengan harga yang dijual sangat murah, sekitar harga Rp2.000 sampai Rp2.500 untuk satu porsinya, rasanya sangat sulit kalau kita mengatakan itu kandungan gizinya sudah terpenuhi. Jadi perlu dicari tahu dulu sebelum ibu-ibu membeli makanan di MPAC di luaran itu adalah apakah di dalamnya sudah terkandung jenis protein yang cukup, misalnya protein abatinya sudah sepertiga potong, kemudian sekian persen sudah ada karbohidratnya, sekian persen sudah ada sayurnya, nah pastikan ini. Dan untuk amannya perlu ditanyakan apakah MPAC ini ditambahkan gula atau garam, karena perlu diketahui MPAC untuk bayi hingga usia satu tahun tidak boleh ada penambahan gula dan garam. Jika ibu membeli MPAC di luar dengan harga yang murah, maka yakinlah bahwa MPAC itu belum mencukupi terutama untuk kandungan proteinnya. Maka ibu bisa saja menambahkan protein dari makanan yang gampang diolah di rumah, seperti misalnya penambahan setengah porsi telur rebus, atau penambahan setengah porsi ikan yang dikukus atau ayam yang dikukus dimasukkan dalam MPAC tersebut. Dan jangan lupa, biasanya MPAC yang dijual di pinggiran itu tidak ditambahkan buah-buahan dalam jumlah yang cukup, sehingga ibu perlu menambahkan beberapa saus buah ke dalamnya. Gimana mom? Sekarang lebih mudah kan menjadi ibu-ibu pintar yang cerdas memilih mana makanan pendamping asih terbaik untuk buah hati. Nah sekarang saya akan kasih kalian informasi ringan, tapi tentu saja bermanfaat seputar jenis-jenis empasi di dunia. Berikut ini adalah daftar macam-macam empasi di dunia. Di Jepang, tidak jauh berbeda sih dengan Indonesia yang sering memberikan bubur beras putih atau bubur beras merah sebagai salah satu empasi bagi buah hatinya. Ternyata orang Jepang pun terbiasa memberikan bubur beras sebagai empasi pada bayi mereka yang dikenal dengan nama Okayu. Makanan ini dimasak bersama dengan sayuran dan juga rumput laut. Selain itu mereka juga sering memberikan kentang, tahu, siraso yaitu teri putih yang harus dibilas garamnya kemudian ditumbuk, kemudian campuran sayuran seperti brokoli, sucini, labu kuning, sweet potato, serta buah apel yang dihaluskan. Dan jika memasuki usia pertama, bayi mulai diberikan sup miso yaitu sup asin khas Jepang. Sedangkan di Sweden dan di Italy berbeda juga ya, karena orang-orang Eropa lebih menyukai gandum daripada nasi. Sehingga para orang tua di sana terbiasa memberikan empasi berbahan gandum kepada buah hatinya. Misalnya di Sweden, mereka memberikan vehling, yaitu gandum halus yang teksturnya mirip oatmeal, tapi lebih kental daripada susu formula ya, dan biasanya diberikan kepada bayi menggunakan botol susu. Sementara di Italy, menu empasinya berupa bubur sayuran yang dicampur dengan kaldu ayam, dan setelah bayi bertambah besar, barulah diberi tambahan daging-dagingan. Berbeda lagi dengan di India, di sini menunya disebut Kijji atau Dal Kijji, yang terbuat dari lentil, beras, minyak samin, dan taburan kunyit. Sementara untuk bayi yang beragama Hindu, empasi mereka berupa puding nasi yang diberikan pada upacara Anaprasen atau perayaan pertama kali bayi mengkonsumsi makanan padat. Setelah yang satu ini, ada informasi manfaat brokoli untuk ibu hamil. Jangan kemana-mana ya!